Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola Paul Pogba resmi kembali ke Juventus Paul Pogba akhirnya resmi kembali berseragam Juventus Ia didatangkan secara free transfer setelah kontraknya habis bersama Manchester United Kabarnya pemain berusia 29 tahun itu menaikkan kontrak hingga 2026 Juventus bukanlah tempat yang asing bagi Pogba Dirinya pernah berada di klub tersebut pada 2012-2016 Kini Pogba akan mengenakan nomor punggung 10 peninggalan dari Paulo Dybala yang memilih hengkang Jalani tes medis, Rahim Sterling segera jadi pemain Chelsea Sejak bursa transfer musim panas ini dibuka, Rahim Sterling memang terus dilaporkan akan hijrah ke Chelsea Pasalnya The Blues memang membutuhkan sosok striker handal untuk bisa bersaing di kelas main papan atas Menurut Sky Sports, Sterling tengah menjalani tes medis bersama Chelsea Setelah itu dia akan resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Chelsea sendiri telah sepakat untuk mendatangkan Sterling dengan biaya 47,5 juta pon Sterling Eric Ten Hag tegaskan MU tidak jual Cristiano Ronaldo Chelsea sempat digabarkan berniat membeli Cristiano Ronaldo di bursa transfer musim panas ini Namun pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa Dread Devils menolak untuk melepas kapten timnas Portugal itu Terbaru pelatih Eric Ten Hag menegaskan bahwa Manchester United tidak akan menjual Cristiano Ronaldo di musim panas ini Pelatih asal Belanda itu memastikan sang striker masih masuk program kerjanya di musim depan Transfer Lewandowski ke Barcelona selesai pada pekan ini Barcelona sudah semakin dekat untuk memboyong Robert Lewandowski ke Camp Nou Pasalnya menurut laporan dari Sport, Barcelona telah mencapai kesepakatan harga transfer dengan bayar muncet di kisaran 50 juta euro Dengan begitu, Barcelona tinggal menyelesaikan sejumlah detail kecil sebelum meresmikan transfer Lewandowski Menurut laporan yang sama, proses transfer striker Polandia itu ke Barcelona akan selesai pada minggu ini Direktur Bayern tiba di Turin bahas transfer Deli Bayern mungkin nampaknya bergerak cepat untuk mendapatkan jasa amatis Deli dari Juventus Menurut laporan Football Italia, Direktur Bayern Hasan Salihamizic sudah tiba di Turin untuk membahas potensi transfer Bayern sendiri dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Deli Mereka siap memberi sangbek bayaran 18 juta euro per musim Namun Bayern masih belum mencapai kata sepakat soal nilai transfer dengan Juventus N'Golo Kante tidak akan dijual oleh Chelsea Arsenal nampaknya harus melupakan rencana mereka untuk mendatangkan N'Golo Kante di musim panas ini Pasalnya Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea sama sekali tak memiliki niatan menjual Kante di musim panas ini Romano juga mengklaim bahwa rumor ketertarikan Arsenal terhadap N'Golo Kante hanyalah kabar burung semata Ia menyebut bahwa Arsenal tidak membuka komunikasi dengan agen sang gelandang sehingga kabar tersebut tidak benar Inter Milan resmi berpisah dengan Arturo Vidal Inter Milan resmi mengumumkan bahwa mereka telah berpisah dengan Arturo Vidal Nerazzurri memutus kontrak gelandang asal Chile tersebut dengan kesepakatan bersama Kontrak Vidal sendiri sebenarnya baru berakhir pada Juni 2023 Ia pun dilaporkan akan memperoleh pesangon sebesar 4 juta euro dari pemutusan kontraknya Setelah berpisah dengan Inter, Vidal akan menuju ke Brazil Fabrizio Romano menyebut bahwa Vidal akan bergabung dengan Flamingo Bersama Flamingo, sang gelandang akan menandatangani kontrak sampai Desember 2023 Manchester United umumkan transfer Christian Eriksen pekan ini Manchester United sedang bersiap untuk mengumumkan rekrutan kedua mereka di musim panas ini Manchester Event News mengklaim bahwa Setan Merah akan segera mengesahkan transfer Christian Eriksen dalam waktu dekat ini Menurut laporan tersebut, Eriksen saat ini akan memulai proses tes medisnya di Manchester United Namun tes medis ini dikabarkan akan segera usai Sehingga Eriksen bisa diperkenalkan sebagai pemain baru pada pekan ini Thomas Trakosa selangkah lagi gabung Brentford Dalam satu pekan terakhir, Thomas Trakosa diberitakan bakal merapat ke Manchester United Kebetulan MU baru saja melepas Dan Henderson ke Nottingham First Sehingga Trakosa dibutuhkan sebagai pelapis David De Gea Akan tetapi kepindahan Trakosa ke Manchester United nampaknya tak akan terlaksana Seperti dilaporkan oleh Skisport Italia Keeper berusia 27 tahun itu saat ini tengah diambang kepindahan menuju Brentford Dua pejabat tinggi MU terlihat mendarat di Barcelona Sudah sebulan lebih Manchester United dikaitkan dengan Frankie De Jong Namun hingga saat ini usaha mereka itu masih nihil Kini Manchester United nampaknya tidak mau proses transfer Frankie De Jong semakin berlarut-larut Dilansir oleh Gerard Romero, proses transfer De Jong nampaknya akan segera rampung Pasalnya dua petinggi MU terlihat sudah mendarat di Barcelona Mereka adalah sang CEO Richard Arnold dan Direktur Olahraga John Murtol Dani Alves akui sakit hati dengan Barcelona Dani Alves untuk kedua kalinya pergi dari Barcelona setelah kembali pada pertengahan musim lalu Selama enam bulan memperkuat Barcelona, Dani Alves tercatat tampil sebanyak 17 kali dengan torehan satu gol dan empat asis Berbicara kepada The Guardian, Dani Alves mengaku kecewa dengan bicara Barcelona melepasnya di musim panas ini Ia lantas menyebut Barcelona sebagai tim yang tidak peduli pada pemain-pemain yang sudah membuat sejarah bagi klub Jack Wilscher resmi kembali ke Arsenal Sebelumnya, Wilscher memutuskan pensiun dari sepak bola pada usia 30 tahun Kabarnya pemain asal Inggris itu akan banting setir menjadi juru taktik pada masa depan Kini Arsenal resmi merekrut kembali mantan wonder kid mereka itu Namun, Wilscher kembali ke klub London Utara tersebut bukan lagi sebagai pemain Wilscher kini kembali bersama The Gunners pada peran baru sebagai pelatih tim UT18 Dia pun merasa bangga dengan kesempatan tersebut Eric Ten Hag pertahankan Harry Maguire sebagai kapten MU Harry Maguire mendapat sorotan tajam dari fans Manchester United sepanjang musim lalu Sebab pemain berusia 29 tahun itu kerap melakukan blunder Dia dituding sebagai penyebab utama bocor nyalin di belakang Dreads Deville Namun baru-baru ini Eric Ten Hag memastikan Harry Maguire masih menjadi kapten klub untuk musim depan Dia bahkan sama sekali tidak khawatir dengan penurunan performa yang dialami back asal Inggris itu di musim lalu Ia dengan tegas mengatakan tetap percaya kepada Maguire untuk memimpin rekan-rekan setimnya Wayne Rooney segera jadi pelatih baru DC United Wayne Rooney saat ini sedang menganggur sejak mengundurkan diri sebagai pelatih derby county pada bulan lalu Kini Fabrizio Roman mengabarkan bahwa pelatih berusia 36 tahun itu akan segera melatih klub MLS DC United Rooney akan menggantikan Hernan Losada yang dipecat oleh klub Sebelumnya Rooney sendiri pernah bermain bersama DC United pada 2018-2020 Hadirnya Rooney sebagai pelatih baru diharapkan bisa mendongrak performa DC United Sergio Busquets bakal merumput di MLS Seperti diketahui kontrak Sergio Busquets bersama Barcelona akan habis pada 30 Juni 2022 mendatang Namun manajemen Blaugrana belum mengadakan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak baru dengan perwakilan sang gelandang Kini Fabrizio Romano berbicara soal masa depan Sergio Busquets di Barcelona Yang mengatakan gelandang senior asal Spanyol itu bakal merumput di MLS usai kontraknya berakhir Sebab Busquets tengah didekati oleh salah satu klub MLS Tawaran Arsenal untuk Sergei Milankovitsavich ditolak Lazio Sergei Milankovitsavich masih punya 2 tahun tersisa dalam kontraknya bersama Lazio Akan tetapi masa depan sang gelandang de musim manas ini kembali menjadi sorotan media Usai dirinya menarik minat dari banyak klub Arsenal bahkan menjadi salah satu tim yang sudah mengajukan penawaran Namun dilansir Calcio Mercato Tawaran mereka sebesar 42 juta pound sterling langsung ditolak oleh Lazio Sebab Lazio mematok harga 59 juta pound sterling bagi sang pemain Tiga klub top Eropa saling sikut demi Memphis Depay Kedatangan Xavi Hernandez membuat posisi Depay di Barcelona mulai terpinggirkan Kondisi tersebut membuatnya mulai menimbang masa depannya di game U Depay khawatir akan kembali sulit mendapatkan menit bermain pada musim depan Menurut laporan dari Spark, striker berusia 28 tahun itu tengah diincar oleh Juventus, Tottenham Hotspur, dan Inter Milan Barcelona sendiri kabarnya tak keberatan melepas Depay asalkan ada klub yang bersedia membayar 25 juta euro MU resmi lepas Andreas Pereira ke Fulham Andreas Pereira kesulitan mendapatkan sebermain di tim utama Manchester United Ia pun lebih sering dipinjamkan ke klub lain Kali ini MU pun kembali melepas sang gelandang Namun mereka tak melepasnya dengan status pinjaman Manchester United resmi mengumumkan bahwa mereka telah melepas Andreas Pereira ke Fulham Menurut laporan yang beredar, Setan Merah melepas sang gelandang dengan harga sekitar 10 juta pound sterling Ditambah bonus 3 juta pound sterling West Ham siap ajukan tawaran untuk menderikit Chelsea Chelsea menjadi klub yang sering meminjamkan pemain mudainya di setiap musim Salah satu nama yang menjalani masa peminjaman di musim lalu adalah Armando Bruja Striker asal Albania itu dipinjamkan ke Southampton dan sukses mencetak 9 gol Hal ini tentu membuat Bruja mulai dilirik beberapa klub Liga Inggris Menurut laporan dari Evening Standard, West Ham United diklaim bakal segera mengajukan tawaran resmi untuk sang striker senilai 30 juta pound sterling Kyle Walker-Peters jadi rebutan Arsenal dan MU Nama Kyle Walker-Peters mencuat baru-baru ini sebagai komoditi panas di pursa transfer Kini dilansir oleh The Athletic bahwa pemain berposisi sebagai pekanan tersebut saat ini diminati oleh Manchester United dan Arsenal Hal ini digarenakan penampilan apiknya bersama Southampton di musim lalu Arsenal dan MU memang sedang membutuhkan pekanan bagus Walker-Peters pun dianggap sebagai opsi yang murah dan sudah beradaptasi dengan sepak bola Inggris Terima kasih telah menonton!